Intro Sekretaris daerah Aceh, Dr. Takwallah, menyebutkan dana otonomi khusus penting untuk menunjang pembangunan Aceh. Karenanya, ia mengharapkan pemerintah pusat merestui agar dana oksus ini bisa diperpanjang bahkan menjadi dana transfer abadi yang diterima pemerintah Aceh. Pihaknya, kata Takwallah, telah menyampaikan data-data dan fakta sukses kegiatan yang didanai lewat oksus kepada BAPN DPR RI. Karena itu, ia meminta agar BAPN DPR RI bisa membantu pemerintah Aceh memperjuangkan perpanjangan dana oksus bagi Aceh. Agar pemanfaatan dana oksus bisa maksimal, pemerintah akan mengombinasikan penggunaan dana oksus dengan dana olokasi khusus. Dalam 10 tahun berjalan, sekda Takwallah melihat ada kesuksesan dari pembahatan di AK. Senada dengan Takwallah, asisten dua sekretaris daerah Aceh mengatakan bahwa dana oksus penting untuk menunjang pembangunan Aceh. Apalagi 56 persen dana belanja Aceh berasal dari dana oksus. Angka kemiskinan di Aceh terus naik saat konflik hingga mencapai puncaknya pada saat tsunami melanda Aceh. Saat itu, angka kemiskinan mencapai angka 32,60 persen atau tertinggi sepanjang sejarah Aceh. Berlahan sejak oksus diberikan pada tahun 2007, pemerintah Aceh berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 8,18 persen. Sehingga di tahun 2019 saat ini, angka kemiskinan di Aceh sudah mencapai 15,32 persen. Karenanya, Dede menilai dana oksus sangat penting untuk terus mengurai kemiskinan di Aceh. Sementara itu, Ketua Tim Badan Akutabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI, Marwan Ciasan, mengatakan bahwa kedatangan tim BAKN DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja konstitusinya ke Aceh dalam rangka melakukan talaah terhadap istisah hasil pemiksaan semester PPK RI tahun 2019 dengan tema dana oksus dan dana keistimewaan. Ia mengaku, sangat takjub dan bangga dengan kemajuan pembangunan di Aceh. Dia mengatakan kemajuan di Aceh ini tentunya tidak terlepas dari dana oksus yang sudah berlangsung kurang lebih selama 11 tahun. Marwan menyebutkan, hasil dari pertemuan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran tim BAKN DPR RI nanti di perminta pusat, mengingat dana oksus akan berakhir di tahun 2027 mendatang. Terima kasih telah menonton!